Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi turunan. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan, misalkan L adalah luas lingkaran. Oke ya. L adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu sama dengan apa sih? P R kuadrat. Dengan jari-jari L, dan asumsikan R merupakan fungsi dari waktu. Oke. Luas lingkaran, misalkan L luas lingkaran dengan jari-jari A. Nah, tapi di sini bagaimana hubungan DA, DT? Berarti L-nya ini sama dengan A gitu ya. Oke. Biasanya luas di lambangkan L atau A tidak ada masalah ya. Oke. Jadi di sini kita turunkan terhadap T L sama dengan D DT P R kuadrat. Yang di sini menjadi DL DT atau juga D A, DT jika L-nya ini sama dengan A gitu ya. Ini sama dengan P konstanta berarti tetap ya. Turunan R kuadrat berarti 2R. Lalu DR DT. Oke. Ini adalah hubungan. Sekali lagi ya. Ini adalah hubungan antara perubahan luas lingkaran terhadap jari-jari. Ini yang A. Sekarang yang B. Jika jari-jari R sama dengan 5 cm. Sedangkan laju perubahan jari-jarinya DR DT-nya sama dengan 2 cm per detik. Berapakah laju luas bertambah pada saat itu? Berarti yang ditanya adalah DL DT saat R sama dengan 5. Berarti sama dengan P kalikan 2 R-nya adalah 5 sedangkan laju perubahannya adalah 2. Berarti sama dengan 20 cm persegi per detik. Ini adalah laju perubahan luasnya. Demikian penjelasan tentang aplikasi turunan untuk kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.